Ya kalau ngikutin emosi pengen sekali, tapi saya selalu ngomong sama Angger, kalau kamu sampai melakukan kekerasan, masalah ini beralih ke kamu. Makanya saya bilang jangan melakukan hal-hal yang di luar dari anulang. Usahakan emosi kamu dijaga. Makanya anak saya selalu bilang emosi dia. Saya nggak tahu sosok orang itu nggak tahu. Terus terang aja, taunya itu setelah mas media memblow up itu, oh ini saya juga lihatnya begitu di tiba. Mukanya, oh ini saya bilang. Memang saya belum pernah. Ya penasaran siapa dia jelas dong. Tapi terus terungkap di situ kalau itu ada hubungan. Itu aja saya bilang. Jadi saya masalah dante itu bisa berenang setahu saya waktu kecil. Emang ya cuman di itu aja, di bug-bug itu aja. Kalau nggak bad keep itu, nggak ada di kolam remaja. Teka-teki misteri dibalik peristiwa nahas yang merenggut, nyawa putra musisi kenamaan Angger Dimas dan mantan istrinya Tamara Tiasmara perlahan-lahan mulai menemui titik terang. Ya, pada hari Jumat 9 Februari 2024 silam, pihak kepolisian telah mengamankan seorang tersangka berinisial IEA yang digadang-gadang merupakan kekasih dari Tamara. Kabar penangkapan ini sontak membuat geger seluruh jagad media, tak terkecuali pihak kedua orang tua dante. Angger Dimas yang sebelumnya enggan banyak bicara pun akhirnya buka suara dan menuturkan jeritan hatinya yang penuh duka lara akibat berpulangnya sang buah hati. Luka mendalam pun tidak hanya dirasakan oleh Angger Dimas, pasalnya Agus Rianto yang tak lain adalah kakek dari dante juga merasakan hal yang sama. Lantas, seperti apakah sosok dante di mata sang kakek dan bagaimana pula ungkapan kesedihan Agus Rianto? Wah, sok kemarin itu. Kan itu meredaknya kan setelah ditangkap penahanan, muncul semua TV. Saya kaget. Dan itu semua teman-teman maupun famili saya ngirim. Saya nggak mau lihat. Saya memang nggak mau lihat. Yang saya tahu dari hasil penyidikan kemarin kan dibilang 12 kali setelah dipelajari rekaman CCTV, katanya 12 kali. Saya cuma nyebut, ya Allah kok bisa kayak begini gitu. Kenapa? Ini apa? Apa anu ya artinya? Manusia apa ya? Nggak punya perasaan itu. Ya waktu itu saya belum terima, saya bilang. Belum ikhlas. Tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa? Berarti kasus ini akan dikawal. Iya. Akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga. Udah ya. Saya sudah lega. Istri saya agak terobati. Karena selama ini kan kita masih gelap. Siapa sih? Apa sih motifnya? Gini-gini. Si motifnya tidak bisa dilihat. Karena saya terus terang aja. Saya berusaha waktu ke kolam renang itu juga saya bilang. Nggak ada pak CCTV kami udah diserahkan semua ke polisi. Jadi kami juga nggak ada. Saya bilang. Ya udah mas terima kasih. Saya hanya pengen tahu sih seperti apa kolamnya. Karena pengen tahu dalamnya. Ternyata memang dalam. Ternyata memang dalam. Karena saya lihat sendiri. Wah saya ngebayangin cucu saya kan tingginya. Cuman. Mereka itu berenang di kolam dewasa? Dewasa. Bahkan sampai terakhir saya mau tadi mau ke makam itu. Saya dibilang. Karena istri saya saya bilang. Ya aku kangen sama Dante. Ayo kita ke makam. Saya di makam. Terus ada keinginan juga. Karena buyutnya beliau juga baru meninggal. Ini ibunya dari istri saya. Jadi kami di belakang. Yaudah nanti udah habis dari makam Dante. Kita sebentar mampir kita ke makam ayangnya. Nah ini sampai terakhir gitu. Dan selalu beliau keingetan. Dan saya sampai kadang-kadang. Saya pikir kok bisa seperti ini gitu. Yang saya nggak habis pikir. Oh iya cucu pertama di saya. Paling. Dan itu saya selalu. Saya selalu. Saya artinya gini. Kalaupun dia ada di mana. Saya bilang juga kan. Saya juga bilang. Gere kalau memang. Dante perlu ayah jemput. Ayah jemput. Di mana ayah jemput. Karena saya udah. Udah nggak aktif kerja kan. Nggak. Nggak. Udah pensiun. Nah itu yang kata-kata itu. Yang saya selalu ingatkan. Kapan. Saya bisa jemput. Karena memang. Cucu pertama dan cucu yang. Ya saya. Bener-bener. Saya dengan. Angger. Dengan ibunya. Itu kayak terpukul sekali gitu. Begitu dante. Nggak ada. Sampai saat ini pun. Kalau bangun pagi itu. Saya ingat selalu. Nyiapkan keperluannya dia. Kamu mau. Mau mau maham apa. Dan itu selalu. Saya ingatkan. Dan kalau tidur malam itu. Kami biasakan itu. Kalau dia. Ke kamar bapaknya. Karena kan. Punya studio itu. Selalu kita bilang. Ayah. Temenin aku yuk. Kemana ke bapak. Bapak lagi bikin. Bikin musik gitu kan. Karena DJ kan. Itu. Ayo ke atas. Aku WA dulu. Mas. Anakmu mau ke atas. Yaudah sini. Udah. Itu mah. Main musik gitu. Dia bilang. Bapak. Aku pengen kayak bapak. Aku pengen besar kayak bapak. Banyak fans ya gitu. Saya bilang. Saya kalau ingat itu. Saya bilang. Yaudah kamu. Sekolah yang pintar dulu. Sekolah yang pintar. Jadi orang. Yang berguna sama banyak orang. Nanti bapak backup. Bapak akan penuhin keinginan kamu itu. Itu makanya yang saya. Saya apa. Saya ingat. Ucapannya Anggir selalu memberi sepangat anaknya. Karena dia selalu. Kalau anak ini kan gak tau. Posisi orang tuanya udah seperti apa. Tapi dia selalu mengingatkan. Kak. Kamu harus. Sayang sama mama. Mama itu yang melahirkan kamu. Mama itu yang. Yang membesarkan kamu. Kalau bapak kan yang nyarikan nafkah kamu. Untuk. Untuk keperluan kamu. Tapi karena anak ini pengennya kan. Bapak nanti kapan. Jalan sama. Mama ya mama. Nanti aku ngomong sama mama. Mama itu. Bapak nanti kita jalan. Itu cita-citanya yang belum pesan. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. FISA BERLATI. Kasihkan bersama saya FISA PUTRI. Pukul 18.00. Hanya di Cumi. Visit di CumiCumi.com Perasaan sendu akibat meninggalnya Dante semakin perih dirasakan oleh Agus Rianto. Lantaran dirinya terbilang memiliki hubungan yang begitu erat dengan mendiang cucunya. Bagaimana tidak lewat pengakuan menyayat hati yang dituturkan oleh Agus terungkap bahwa Dante merupakan sosok anak lelaki yang menghadirkan senyuman bahagia kemanapun ia menginjakan kaki mungilnya. Lantas bagaimana momen kebersamaan terakhir Dante bersama sang kakek? Dan apapun cara yang diambil pihak keluarga setiap kali mereka merasakan rindu terhadap sosok Dante? Saya seingat saya ya Dante itu memang dari kecil saya boleh dikatakan dekat lah. Kalau pas lagi dekat saya itu ya sedekat, saya dekat sekali sama Dante. Sampai yang boleh dikatakan Mas Angger sendiri kadang-kadang, ayah kok jangan ini ya. Karena waktunya kan dia dibatasin oleh situasinya waktu itu. Makasih bilang yaudah, jadi kalau Dante datang itu kadang-kadang saya kasih waktu untuk biar men dengan Angger. Nah saat kecil pun saya tahu dia itu begitu dekat dengan saya. Bahwa Dante ini memang sosok yang bagi saya keluarga besar itu menyenangkan. Sampai terakhir itu yang saya tahu, dia itu kesannya itu selalu membuat kami itu senang. Terutama istri saya itu, neneknya itu sampai bilang aku setelah gak ada Dante ini kayaknya keingetan dan selalu sedih lah. Maka saya bilang kalau kamu lagi ingat dia, kamu istighfar, kamu kirimkan fatihah itu aja. Jadi sangat dekat dan saya selalu mengajarkan, Mas bangun kita sholat. Itu saya selalu menekankan. Iya ya, saya sembretin air dan dendam. Oh iya aku belum masih ngantuk, ayo sholat dulu nanti tidur lagi. Saya selalu ngomong gitu. Iya, iya betul. Makanya saya gak tahu ini. Ini terakhir banget, terakhir banget. Karena neneknya minta, ya kirimin dong foto cucunya. Terus saya langsung foto, Mas kita foto untuk ibu yuk. Dia kan kalau manggil saya ayah, kalau manggil istri saya ibu, kalau manggil Angger kan bapak, kalau manggil sana mama. Jadi seperti ini, ya semoga semua terungkap ya. Pada saat ini dia sedang akrab-aprab lari sana-sini tuh dengan temen baru masuk. Dia baru sekali ini masuk. Langsung akrab dengan angkatannya. Yang jelas saya saat mulangin itu ya biasa-biasa aja. Di hari kemis tanggal 25 itu udah saya pulangin. Karena waktu itu dia saat mau dijemput sama pihak keluarga sana. Ya udah, tetap bersama. Mas aku pamit ya. Kamu nanti dijaga, ditunggu. Kamu pulang. Iya ya. Udah itu. Pas lagi kursus di IF. Udah saya tinggal. Udah saya gak ada perasaan apa-apa lagi. Sabtu sore, pada sholat maghrib, saya itu duduk. Sholat maghrib duduk. Disitulah kami diteritakan, ditelepon. Angger turun. Ayah, dante. Tenggelam. Astaga, saya langsung buka baju. Angat. Ya itu saya bilang. Saya bertanya-tanya loh. Anak itu kan dia mohon maaf. Kan kembali lagi. Kan dia gak suka berenang. Tapi saya terus gak terlalu banyak mengembangkan. Karena saya sambil jalan sambil nangis. Itu di jalan baru diberitahu. Sampai di jalan Wijaya. Wijaya itu saya dikabarin. Asisten yang angger bilang, Pak, dante udah gak ada. Astaga, ini lelahi wajaya. Saya langsung udah tanggung. Saya tanya, dimana rumah sakit? Ketua rumah sakit. Primer jati negara. Ya itu aja. Itu terakhir. Saya selihat jenasa. Yaudah, sampai. Saya. Sebelum melihat jenasa. Memang pas sampai sana. Pas adzan maghrib. Saya sholat maghrib. Baru saya menyempatkan diri itu. Saya cuma pegang kepalanya. Masih hangat. Saya kan hari Jumat. Yang setelah kejadian itu. Saya kan coba survei ke sana. Saya memang tanya. Ada gak apa. Saya hanya dikasih tahu, Pak. Mana kolam renang yang sana. Itu saya mohon maaf ya. Saya tadinya. Saya pikir saya penasaran. Kayak apa sih kolam. Karena saya. Saya habis lapor. Kepolisian di Polsek itu. Kan terus. Pak. Mohon maaf Pak. Saya gak bisa banyak cerita juga. Karena. Artinya. Pihak. Pihak apa. Pihak. Pihak kolam sudah lapor. Gitu aja. Ya saya bilang yaudah. Saya terima kasih. Tapi saya penasaran. Jumat itu saya lihat. Dan saya sempat sholat Jumat. Di deket masjid sana juga. Itu aja yang saya tahu. Surveinya mereka. Saya gak tahu. Pasti hanya. Hanya apa. Saya lihat sendiri. Kolamnya itu dalam. Dan itu emang di pojok. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang. Sampai ke titik terendah. Dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu gak hal lain. Hal lain di luar itu. Hal lain apa yang saya lakukan. Untuk Lesti. Cinta itu mengisahkan. Kalau orang tua gue. Pada akhirnya. Tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang. Cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue. Kenapa-napa. Dibunuh. Misalnya. Anak saya nikah. Kenapa yang jadi walinya itu. Bukan saya. Tapi satu hal yang pasti. Cinta itu punya kekuatan. Alvin in love. Cinta untuk semua. Tak berhenti sampai di situ. Dalam kesempatan yang sama. Agus Rianto pun. Belak-belakan mengakui. Dirinya hampir kehilangan akal sehat. Ketika menyaksikan rekaman CCTV. Dugaan perilaku keji. Yang dialami sang cucu tersayang. Di akhir hayatnya. Lantas. Apa hal yang terlintas di benaknya. Sesaat setelah polisi menguak sosok pelaku. Saya sampai ngomong sama Angger. Saya kalau pada saat itu tahu. Dante itu HPnya ditaruhin GPS. Dia posisi gimana. Saya datang. Tapi kan kita di luar kuasa Allah ya. Artinya. Kuasa saya ya. Itu kuasa Allah punya ya. Makanya saya bilang. Kok kayak begini. Sampai saya bilang. Ya mohon maaf sama Angger. Kita saking emosinya. Uh. Saya bilang. Saya sampai mau ikut ke. Ke polda lah. Waktu itu ada berita dia udah ditangkap. Saya bilang. Wah saya bilang. Sudah mau ringan tangan itu. Saya udah bilang. Karena ya mohon maaf ya. Saya gak tahu orang ini siapa. Tiba-tiba muncul seperti. Gitu loh. Ya mungkin. Ini ungkapan kecurigaan saya itu. Hanya karena. Siapa sih sebenarnya orang pelaku. Saya gak tahu. Sosok orang itu gak tahu. Terus terang aja. Tahunya itu setelah mas media. Apa. Memblow up itu. Oh ini. Saya juga liatnya begitu di TV. Mukanya. Oh ini. Saya bilang. Memang saya belum pernah. Ya penasaran siapa dia. Jelas dong. Tapi terus terungkap disitu. Kalau itu ada. Ada hubungan. Itu aja saya bilang. Oh. Tadinya saya ikhlas. Bahwa meninggal katanya di kolam. Tapi kan. Kolam itu ada bibirnya kan. Paling gak dia kan. Di pinggir. Iya. Makanya saya bilang. Tapi saya. Saya gak tahu apa anunya ya. Yang jelas begitu. Ada di CCTV. Semua saudara-saudara. Teman-teman semua. Termasuk teman-teman di Bengkulu itu. Ngirim bilang. Pak ini benar cucunya bapak. Terus kok malah saya. Saya gak tahu benar. Saya terus. Anggir. Saya bilang. Anggir. Itu benar. Wah. Bukan naik vitam lagi. Saya udah. Saya. Iya. Karena cucu. Saya bilang. Saya cucu kesayangan. Dan saya selalu banggakan. Dan dimana-mana saya selalu. Ya Allah. Maaf. Kolega saya sampai bilang. Pak Agus. Maaf. Itu benar cucunya Pak Agus. Iya. Sampai beliau itu bilang. Itu. Iya mohon maaf ya. Teman-teman yang didang. Sampai mengatakan kasar gitu. Di hadap bukan manusia. Ya kalau ngikutin emosi. Pengen sekali. Tapi. Saya selalu ngomong sama Angger. Kalau kamu sampai. Melakukan kekerasan. Masalah ini beralih ke kamu. Makanya saya bilang. Jangan melakukan hal-hal yang di luar dari. Dari. Anulah. Usahakan emosi kamu dijaga. Makanya anak saya selalu bilang. Emosi dia. Ya gak masuk akal lah. Saya juga hobi berenang. Tapi. Dalam hal kayak gitu. Gak mungkin lah. Anak seumur gitu. Apalagi kalau ketemu saya kan. Bilangnya gak suka berenang. Aku gak suka berenang ayah. Aku gak suka berenang. Dan itu berulang kali. Tantanya pun juga ngomong. Adiknya Angger bilang. Unti aku gak suka berenang. Itu selalu. Saya kadang-kadang. Saya kadang-kadang bilang. Kamu mau gak. Ini. Belajar. Gak mau. Gak mau. Kalau napas sakitan. Ada jedanya kan. Itu aja. Tapi saya gak tau itu ya. Versi TV-nya saya gak tau. Versi filmnya. Hanya kalau dibilang. Dibilang dia. Apa. Nyelam. Terus. Itu kan gak ada jeda. Kalau versi teman saya cerita. Sama siapa bit? Tidak dapat dipungkiri. Kisah pilu meninggalnya Dante. Memang dinodai. Dengan berbagai kejanggalan. Salah satunya adalah. Misteri perdebatan pendapat. Antara pihak Angger Dimas. Dan Tamara Tiasmara. Tentang aktivitas berenang. Ia pihak Tamara selalu menggembar-gemborkan. Bahwa Dante sangatlah gemar berenang. Sedangkan pihak Angger Dimas. Terus-menerus membantahnya. Lantas seperti apa pandangan sang kakek. Terhadap simpang siur hobi Dante. Jadi saya. Masalah Dante itu. Bisa berenang setahu saya waktu kecil. Ya cuman di itu aja. Di bug-bug itu aja. Kalau gak bed keep itu. Gak ada di kolam renang. Jadi mohon maaf. Kalau memang ada statement. Kata saya suka berenang. Saya di luar. Anu ya. Yang saya tahu ini. Yang saya tahu sehari-hari. Karena selama dia. Kalau di sempat saya. Dapat empat hari itu. Dia mandi pasti. Aku gak suka berenang. Dan dia cuman mau itu. Mukanya jadi tutupin air. Begini ya. Iya. Tata kamu gak bilang. Saya sangat kontra. Karena saya denger sendiri dari cucu saya ngomong. Aku gak suka renang ayah. Aku gak suka renang. Karena apa? Saya selalu menyebutkan speedboot itu. Yang pakai remote. Itu kan harus di tempat yang jauh. Sedangkan kalau di bug mandi. Itu kan cuman di situ-situ. Ya kok cuman segini doang. Ya gak bisa mas. Ini harus di kolam renang. Atau di kolam pemancing. Aku gak suka renang ayah. Aku gak suka. Itu. Dia setiap kalau lihat ada air. Senang memang air mancur gitu. Tapi begitu bilang. Kolamnya kurang besar. Aku gak suka. Ya dari teman-teman ya. Berarti katanya itu latihan renang. Astaga. Saya bilang. Apa seperti itu. Cucu saya ngomong sama saya di depan saya. Gak mungkin bohong. Dia gak suka renang. Karena ya itu saya bilang. Ini speedboot ini harus di tempat yang jauh mas. Karena pakai remote control. Nanti bisa 30 meter, 20 meter. Kita kembalikan lagi. Aku gak suka ayah. Gak suka berenang. Makanya ini trauma sekali ya. Kejadian ini yang bikin saya. Apa ya. Terpukul sekali. Karena memang. Memang itu lah. Saya bilang. Mungkin bisa dilihat dari. IGnya mas Angger itu. Kecilannya Dante. Seperti apa. Kalau naik di belakang saya ini. Mas Angger sih bilang. Deket banget sama saya. Ya memang cucu itu lebih deket daripada anak. Saya bilang. Karena saya merasakan. Ini. Apa ya. Cucu laki dari anak laki. Jadi sangat deket. Dan saya serang mengajarkan. Nah selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat. Dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Sub indo by broth3rmax